Intro Sahabat kece, Indonesia, laloskan 6 wakilnya ke babak perempat final Toyota Gazoo Racing Thailand International Challenge 2023 Dimana sebanyak 11 pemain berupaya memperbutkan tiket babak perempat final Pada babak kedua atau 16 besar, Kamis 9 Maret 2023 Iya, keenam wakil tersebut adalah ganda campuran Adnan Maulana dan Nita Violina Marwah Tunggal Putri Bilkis Prasista Kemudian dua ganda putra Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfani Juga pasangan Alfian Eko Prasetia dan Ade Yusuf Santoso Kemudian dua ganda putri Ada Jessita Putri Miantoro dan Febi Setia Ninggrum Dan Anggia Sita Awanda yang berpasangan dengan Putri Larasati Dan inilah hasil lengkap Kesebelas pemain Indonesia yang berlaga pada babak 16 besar Thailand International Challenge 2023 Esther Nurumi Triwardoyo harus mengakhiri perjuangannya di Thailand Setelah kalah dua set langsung dari wakil Chinese Taipei Huang Yusun 21-19 dan 21-16 Berbeda nasib dengan Esther Bilkis Prasista akhirnya mampu melaju ke babak perempat final Usai mengalahkan wakil Jepang Hirari Mizui Bilkis unggul 23-21 dan 21-15 Sementara pasangan Adnan Maulana dan Nita Violina Marwah Melaju ke babak perempat final Usai mengalahkan pasangan Malaysia Chung Hoon Jian dan Go Pei Ki 21-11-21-11 Sementara ganda putra muda Indonesia Muhammad Rehan Nurfadila dan Rahmat Hidayat Harus menyerah rubber game dari pasangan Taiwan Chiang Chen Wei dan Wu Xuan Yi 17-21, 21-18 dan 21-14 Sementara Alvian Eko Prasetya dan Ade Yusuf Santoso Melaju ke babak delapan besar Usai mengalahkan pasangan Malaysia Chia Weiji dan Liu Sun 19-21, 21-13 dan 13-21 Sementara pasangan baru Sofi Al-Mushira Asarunisa dan Siti Sarah Azahra Harus terhenti di babak 16 besar Usai kalah dari pasangan Taiwan Chia Pei San dan Seng Yu Chi 17-21 dan 16-21 Sementara ganda putra Sabar karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani Menaklukan wakil Malaysia Be Chun Meng dan Go Bunse 12-21, 21-13 dan 21-18 Sementara pasangan Ani Sanaya Kamila dan Azahra Ditya Ramadhani Kalah dari pasangan Thailand 21-19, 21-19 Sementara Anggia Sita Awanda dan Putri Larasati Melaju ke babak perempat final Usai mengalahkan pasangan Thailand 21-16, 21-11 Kekalahan dialami oleh ganda putri Rydia, Aulia Fatasha dan Kelly Larissa Atas pasangan Taiwan Liu Cheoyun dan Wang Yu Xiao 17-21 dan 7-21 Sementara kemenangan rubber game Dipersembahkan Jai Sita Putri Niantoro dan Febi Setia Ningrum Usai menaklukkan ganda putri Jepang 16-21, 21-19 dan 21-18 Sementara inilah lawan-lawan wakil Indonesia Pada babak perempat final Thailand International Challenge 2023 Pasangan ganda campuran Adnan Maulana dan Nita Violina Marwah Akan bertemu dengan wakil Thailand Maka Sashiton dan Chasini Korepap Sementara ganda putri Jai Sita Putri Niantoro dan Febi Setia Ningrum Akan menghadapi wakil Taiwan Xia Pesan dan Seng Yuqi Tunggal putri Bilkis Prasista Akan menghadapi wakil Vietnam Thuy Lin Nguyen Sementara ganda putri Anggia Sita Awanda Dengan putri Larasati Akan menghadapi pasangan Taiwan Sementara ganda putri Sabar Karyaman Gutama Dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani Akan menghadapi wakil Taiwan Chen Zire dan Lu Chen Kemudian ganda putri lainnya Alfian Eko Prasetya dan Ade Yusuf Santoso Akan menghadapi pasangan Malaysia Nurmod Azrin Ayub Azrin bersama Lau Juansen Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn